Intro Halo Minik Lovers Sekarang saya sedang berada di Kota Palembang Untuk mengunjungi sebuah seatmaker sepeda motor Bernama Aldiran Masa Yang ada di Jalan Merdeka nomor 831 Kota Palembang Biar gak penasaran seperti apa diprah dari Bang Amir Pemilik pusat pelapisan jok motor ini Mari ikutin saya menuju ke dalam Halo Mas Ya Nah sekarang saya sudah berada di dalam Bertemu dengan Mas Disini bilangnya Abang kali ya Abang Amir dari seatmaker Aldiran Masa Yang berada di kawasan Jalan Merdeka nomor 831 Palembang, Sumatera Selatan Kita pengen ngulik-ngulik nih Tentang usaha pelapisan jok sepeda motor Di Kota Palembang ini Mari ikutin perminjangan saya Bersama Abang Amir Abang Amir Boleh ceritain gak nih Bang Usaha pelapisan sepeda motor Sorry Usaha pelapisan jok sepeda motor Di Palembang ini Sudah berdiri sejak kapan nih Bang? Kalau berdirinya dari Warisan Bapak Tahun 78 Sudah ada 40 tahun ya Bang Saya yang ketiga Generasinya Terus saya bekerja Tahun 2004 Sampai sekarang Sudah ada perkembangan Saya setelah saya disini Terutama yang buat Maju lagi dari bahan MBTEC Itu yang saya percaya Nah MBTEC kan juga terkenal Di dunia lapis Interior maupun jok sepeda motor Dengan keunggulannya Untuk material model custom nih Bang Menurut Abang Pasarnya di Palembang Ada gak nih Bang Yang model-model custom? Ada yang model Cobra Model Airplane ada Buat NMAG Buat PCX Masih belum banyak Masih standar Kalau untuk Untuk dari yang kita Tadi bicarakan Tentang model Model jok modifikasi Rentang harganya Berapa nih Bang? Kalau Paling Murah Mentok-mentoknya Paling Tiga sengah Buat modif Buat modif jok Sampai Sampai Rp800 Per jok motor Nah itu kalau yang Buat modifikasi Kalau yang buat Model standar harian Yang cuma Sekedar melapis Dan memperbaiki Busa jok sendiri Di cas berapa nih Bang? Kalau yang buat MBTEC Paling Budget paling mentok Rp100.000 Yang polos Kalau yang Ada yang jahit-jahit Pinggirnya itu Paling Rp175 Sampai Rp2,5 Rp250 Untuk penyediaan Varian bahan MBTEC Sendiri Bang Amir Menawarin Semua varian MBTEC Ada Sampai yang terbaru Nih Gear Gio Apa juga Sudah ditawarkan Di bengkel Aldiran masa Disini Bang? Udah Kalau buat Gear Gio Saya pakai Buat yang warna Warnanya Lebih terang lagi Buat Gear Gio Itu Kalau yang Buat warna Itu Kalau yang hitam Polos Masih pakai Kamaru Melihat Usia Berjalannya Usaha ini Berarti kan Sudah ada Pasarnya nih Bang Sehari Minimal berapa nih Bang? Kalau buat Yang polos Polos Minimal Yang pakai MBTEC Mas Kalau yang pakai MBTEC Paling lima Paling dikit lah Dua Kalau yang Modif-modif Paling satu Yang dapat Pakai MBTEC Itu kan Modif NMAG BCX AIROK Saya juga Melihat Bang Amir Punya Sertifikat nih Bang Apa istilahnya Sertifikat dari MBTEC Riding with Star Wars 2018 Berarti Abang ini Juga ikut Serta Kontes Jog online Jog motor Modifikasi yang Diadakan oleh MBTEC Itu Gimana nih Bang Kok bisa Bisa Mendapatkan Sertifikat ini Berarti Abang punya Keberanian Dan tekat Untuk menunjukkan Hasil karya Lokal Dari SDM Kami sendiri Aliran Masa Punya Berapa Anggota Anggota Baru Saya Sama Yang itu Anak Buah Saya Satu Jadi Dua Dua Yang Bekerja Mungkin Lima Tahun Kedepan Berapa Tahun Kedepan Pengen Apa Dari Aliran Masa Ingin Lebih Maju Lagi Ingin Jadi Agendok Sekalian Di Palembang Seperti Ini Ada Jog Spot Itu Yang Saya Impikan Selama Ini Bang Amir Punya Idola Juga Dari Jakarta Dari Abang Namanya Bang Ade Dari AJS Bilangnya Kita AJS Sport Kalau Buat Sosial Media Sendiri Apa Sudah Berjalan Sudah Baru Facebook Facebook Baru Facebook Aja Instagram Belum Demikian Minjang Minjang Saya Dengan Abang Amir Dari Satu Generasi Ketiga Penerus Usaha Pelabisan Jog Motor Aliran Masa Di Kota Palembang Yang Sudah Dijalani Oleh Almarhum Bapaknya Sebelumnya Nantikan Kisah-kisah Inspirasif Lainnya Dari Beberapa Menter Buda Motor Maupun Mobil Dan Mbtec Demikian Demikian Hasil Kunjungan Saya Kota Kota Palembang Dengan Menemui Bang Amir Sebagai Pemilik Usaha Pelabisan Jog Motor Di Kota Palembang Sampai Jumpa Di Lain Waktu Dan Kesempatan Yang Lain Tetap Pantengin Channel Kesayangan Mbtec Sampai Jumpa Memang Mbtec Is The Best